Saudara, jajanan tradisional kerupuk opak di Deli Serdang, Sumatera Utara masih tetap eksis. Kerupuk yang terbuat dari ubi kayu ini banyak diminati warga karena tanpa bahan pengawet. Saudara, kita tahu singkong dapat diolah menjadi beraneka ragam bentuk panganan. Salah satunya adalah opak yang berhasil dari Sumatera Utara. Nah, saat ini saya sudah ada di salah satu pakti pengawet yang mengolah opak dan parbaan pengawet. Jadi kita lihat langsung bagaimana proses membuatnya. Sentra usaha opak di Sumatera Utara yang ada di Desa Tuntungan I, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, merupakan salah satu usaha kecil menengah yang masih eksis hingga kini. Produksi jajanan tradisional yang dirintis oleh Haja Ruleni sejak tahun 1992 ini masih terus berproduksi dan masih dipasarkan hingga ke Sumatera Barat dan Jakarta. Usaha yang bernama Opak Anwar ini dikenal cukup gurih. Bahan utama ubi kayu tanpa campuran bahan pengawet membuat usaha kecil opak ini masih tetap berjalan. Proses pembuatannya cukup sederhana. Diawali dengan proses pengukusan singkong yang sudah dikupas dan dicuci bersih, lalu singkong digiling hingga lembut. Singkong kemudian dicetak sesuai ukuran di atas plastik, selanjutnya opak dijemur di bawah sinar matahari hingga kering. Ruleni selaku pemilik usaha opak mengatakan, kendala yang dihadapi saat ini hanya cuaca. Jika hari sedang hujan, mereka akan kesulitan untuk menjemur produk opak mereka. Lalu kesulitan dalam usaha opak ini? Kendalanya itu hujan, cuaca. Jadi dalam sebulan, kira-kira konsep ibu berapa? Tidak bisa dihitung. Kalau cuaca bagus, alhamdulillah bisa dapat. Lumayan. Kalau cuaca menduk, kan kita tidak target buatnya. Ibu sendiri menjual opaknya berapa? Ini lagi turun, sekitar 7 ribu. Kalau kemarin sempat 8.500. Jadi harganya berubah tergantung karena? Pembeli. Pembeli lagi sepi. Dalam sehari, usaha opak Anwar ini mampu memproduksi singkong hingga 1 ton lebih. Sedangkan bahan yang mereka gunakan mencapai 3 ton. Nah saudara, inilah opak yang sudah melewati tahapan proses penyukuran. Selanjutnya, opak-opak mentahini siap untuk dikemas dan dipasarkan ke berbagai wilayah di Indonesia. Dan tentunya, opak dapat menjadi pilihan pericamilan keluarga Anda di rumah. Langsungnya sampai di Serino Vita, Kompas TV, Delizendang, Sumatera Utara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.